Pemirsa Kereta Api Cepat Indonesia, Cina atau KCIC dipastikan pembangunannya bakal molor dari target. Hal tersebut dikatakan Menteri BUMN Rini Sumarno saat meninjau lokasi proyek pembangunan KCIC di Cikalongwetan, Bandung Barat. Selain pembebasan yang belum rampung, adanya perubahan tata ruang di beberapa titik termasuk terowongan. Dan dari target semula, 2019 Rini memastikan proyek tersebut akan rampung pada tahun 2020 mendatang. Inilah area tanah perkebunan Walini yang berada di kawasan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat yang akan dijadikan proyek kereta cepat Indonesia-Cina KCIC. Sejak dilakukan groundbreaking oleh Presiden RI Joko Widodo pertengahan Januari 2016, progres pembangunan di titik ini yang rencananya akan dijadikan stasiun sepertinya tak berubah banyak. Terlihat sejumlah pekerja, proyek, dan beberapa alat berat lebih banyak tidak beroperasi. KCIC yang disebut-sebut sebagai megaproyek terbesar di tanah ini dengan menelan biaya 5,6 miliar dolar, dipastikan pembangunannya akan meleset dari target. Rencana semula Presiden Joko Widodo menargetkan jika proyek ini akan rampung pada 2019. Namun, Menteri BUMN Rini Sumarno yang meninjau lokasi proyek memastikan jika KCIC Jakarta Bandung ini akan baru bisa digunakan pada 2020 mendatang. Belum tuntasnya pembebasan lahan dan juga adanya perubahan tata ruang termasuk sejumlah titik pembangunan terowongan menjadi salah satu target meleset. Sementara dari segi pendanaan, Rini memastikan tidak memiliki masalah. Kalau sesuai target yang pertama tidak mungkin, ya terus terang saja, karena memang kita harapkan, tunggu ya sekarang 2000, kita harapkan trial itu di 2020, trial run, apa namanya, commissioning, commissioning, commissioning 2020. Jadi, kita menjaga betul, jadi kita sama-sama memiliki komitmen dengan partner kita bahwa kereta cepat Jakarta Bandung ini harus betul-betul yang terbaik dan harus sangat aman. Karena ini memang, apa namanya, model transportasi yang modern yang kita harapkan ke depannya tentu menjadi satu bagian yang kita, apa namanya, kita akan kembangkan terus di Indonesia. Sejauh ini pembebasan lahan yang dilintasi proyek kereta cepat di sembilan kota dan kabupaten di Jawa Barat dan DKI Jakarta sudah mencapai 56% pada April 2018 mendatang. Sejauh ini pembebasan lahan yang dilintasi proyek kereta cepat di sembilan kota dan kabupaten di Jawa Barat dan DKI Jakarta sudah mencapai 56%. Pada April 2018 mendatang, direncanakan pembebasan lahan sudah rampung. KCIC sendiri akan menghubungkan dari Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju tegal luar Kabupaten Bandung dengan jarak lebih dari 200 km dengan waktu tempuh sekitar 45 menit saja.